Welcome to Speak Up! Di episode kali ini kita akan belajar berbagai ungkapan dan vocabulary bagaimana cara memesan sesuatu di cafe, khususnya cara memesan kopi di cafe. Nah, ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris ini bisa Ciladas gunakan ketika nanti teman-teman Ciladas berkesempatan pergi ke luar negeri dan hangout sama teman-teman nih, mungkin jalan-jalan dan juga nongki di coffee shop. Good morning, what can I get for you today? Good morning, I'd like to order coffee please. Certainly, what type of coffee would you fancy? I'll have a flat white please. Excellent choice, would you like that for here or to take away? I'll have it to go please. Very well, anything else for you today? Might be a delicious pasty to accompany your coffee? No, thank you, just the flat white. Alright, your total is 3 pounds, how would you like to pay? I'll pay by card please. Perfect, there you go. Your flat white will be ready in just a moment. Thanks a lot. Here is your flat white, enjoy. Cheers, have a good day. You too. Kita akan membahas satu persatu ungkapan yang digunakan dalam percakapan tadi. Yang pertama ada I'd like to. Nah, apa sih I'd like to ini Miss Tawang dan bagaimana kita menggunakannya? Oke, jadi I'd like to, I'd like itu adalah contraction atau singkatan yang berasal dari kata I would. Jadi I would like to, jadi disingkat jadi I'd like to. Jadi biasanya ketika kita berbicara, kita cenderung suka pakai singkatan-singkatan Miss Anita. Jadi tadi kata I would like to itu bisa kita singkat sebagai I'd like to. Nah, kenapa di sini kita memakai kata would? Jadi kata would ini menunjukkan kesopanan. Jadi kita bisa pakai I would like to atau I'd like to. Nah, kemudian ada kata fancy. What type of coffee would you fancy? Nah, kayaknya kan agak asing ya Miss Anita. Apa sih fancy ini? Oke, nah fancy ini biasa digunakan atau mungkin bisa dijadikan alternatif dari kata want. Nah, misalnya kan what would you like to want to order atau apa yang ingin kalian pesan. Nah, kalian bisa menggunakan kata fancy ini supaya lebih Inggris banget ya Miss Tawang. Betul. Oke, selanjutnya ada kata flat white. Apa sih flat white ini Miss Tawang? Kira-kira apa ya? Apakah itu sejenis kertas ya? Tentu saja bukan. Flat white di sini yang dimaksud adalah sejenis kopi. Jadi biasanya di cafe itu kan ada berbagai jenis kopi ya. Ada cappuccino, ada americano, ada caramel macchiato, dan lain sebagainya. Nah, flat white ini adalah salah satu jenis coffee ya. Jadi ini menambah vocabulary tentang coffee buat chillager semua. Nah, yang berikutnya ada kata for here atau to stay. Nah, ini ada kata for here. Nah, ini tuh maksudnya apa nih Miss? Oke, nah kalau kita mau beli sesuatu di luar nih atau mungkin mau makan di restoran atau di coffee shop. Itu kan biasanya kita mau makan di tempat atau bungkus. Nah, kalau mau makan di tempat kalian bisa gunakan istilah for here. I would like it for here please. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kata take away atau to go. Nah, apa ini Miss Nawang? Nah, jadi kebalikan dari kata makan di tempat ya. Kalau tadi kan makan di tempat for here atau to stay ya. Kalau untuk kata take away atau to go itu artinya adalah bungkus. Nah, jadi kita bisa mengatakan I'd like it for take away or I'd like it to go. Itu kalau chillagers ingin makanannya atau minumannya itu dibungkus. Nah, yang berikutnya kita ada kata pastry. Nah, apa sih itu pastry Miss? Nah, kalau di Indonesia istilah pastry ini mungkin familiar dengan berbagai jenis roti atau mungkin perbakingan. Tapi kalau di coffee shop kalian akan ditanya would you like to order a pastry to accompany your coffee? Apakah kalian mau makanan pendamping kopi? Ya, pastry itu menuju pada makanan pendamping yang biasanya ditawarkan di coffee shop. Dan jenisnya ada macam-macam ya. Ada berbagai jenis roti. Kalau di Perancis mungkin ada kewasong atau pong au chocolat. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada sejenis roti atau mungkin cake ya. Cake-cake yang sudah diiris kecil-kecil dalam bentuk slice gitu. Jadi kalau kalian ke coffee shop kalian akan ditawari untuk apakah kalian mau pastry atau tidak. Nah, selanjutnya ada istilah atau mungkin ekspresi how would you like to pay? Nah, ini digunakan untuk apa nih Miss Nolang? Nah, biasanya nanti dari kasir dia akan menanyakan gimana kalian akan membayar pesanan itu. Nah, jadi how would you like to pay? Artinya adalah bagaimana cara kamu akan membayar. Jadi bisa dibayar biasanya pakai card atau cash ya. Nah, kemudian kita ada kata card ya. I'll pay by card please. Nah, card di sini artinya apa nih Miss? Oke, nah tadi kalau cara membayarnya itu seperti apa? Nah, kita bisa menjawab dengan buy card atau mungkin buy cash ya. Jadi kalau card itu adalah kalau kita membayar non-tunai dan jenisnya itu ada berbagai macam. Ada physical card, ada virtual card, dan juga ada contactless card. Nah, atau juga kita bisa bilang cash untuk merujuk pembayaran secara tunai. Nah, yang terakhir nih ada istilah cheers. Nah, apa sih artinya cheers ini Miss Nolang? Nah, di konteks ini cheers itu artinya adalah selamat tinggal atau sampai jumpa gitu ya. Jadi digunakan ketika kita ingin berpisah dengan orang gitu ya. Jadi menyatakan di konteks ini ya, cheers ini digunakan untuk menyatakan, menggantikan selamat tinggal gitu. Jadi kayak goodbye gitu. So, we can use cheers. Oke, itu adalah episode kita kali ini di Speak Up. Dan semoga bermanfaat bagi Ciladir semua ya. Jangan lupa terus saksikan video menarik lainnya seputar pembelajaran bahasa internasional hanya di channel Youtube Cilad Official. Sampai jumpa. Bye. Cilad Unisula, your world is here.